Polisi menangkap anak mantan sekda pemerintah kota Padang Sinempuan, Sumatera Utara lantaran terlibat kasus narkoba. Tersangka ditangkap di hotel saat akan mengkonsumsi sabu. Dalam video materi ini terlihat pelaku RS anak mantan sekda pemerintah kota Padang Sinempuan, Sumatera Utara ditangkap saat akan mengkonsumsi sabu. Pelaku yang juga seorang PNS ditangkap bersama teman wanitanya di gudang hotel di jalan Sudirman, kota Padang Sinempuan. Dari penangkapan ini petugas menemukan barang bukti sabu yang belum dikonsumsi beserta alat isap dan korek api. Tersangka yang juga seorang residivis kasus narkoba mengakui sabu tersebut baru dibelinya dari seorang bandar. Penangkapan terhadap satu orang pegawai negeri sipil yang dinas di Dinas Sosial Kota Padang Sinempuan. Tolongan 3B berinisial R. Menurut catatan, ini sering bolak-bolak masuk ke dalam penjara kualitas kasus yang sama. Betul, tersangka ini... Tersangka bersama barang bukti langsung digelandang ke Mapores untuk pemeriksaan lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Oknum PNS ini kini mendekam di tahanan Pores Padang Sinempuan. Dari Padang Sinempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, INews, melaporkan.